Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'ufiru Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayi'ati a'malina Mayyahdillah falamudillalah Wa mayyudlilhu falahadiyalah Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 3 A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Al-yawma akmaltu lakum dinakum Wa atsmamtu alaikum ni'mati Wa raditu lakum al-islam adina Al-yawma akmaltu lakum dinakum Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu Wa atsmamtu alaikum ni'mati Dan telah aku cukupkan untukmu ni'matku Wa raditu lakum al-islam adina Dan aku telah rido untukmu al-islam adina Islam agamamu Pemirsa TVRI yang berbahagia Inna dina inda Allahil islam Sesungguhnya Islam adalah agama yang diridai oleh Allah Islam adalah agama yang indah Islam adalah agama yang penuh dengan rahmat Islam adalah agama yang penuh dengan ketenangan Seperti setenang air laut yang kita rasakan sore hari ini Seperti tenangnya angin yang berhembus dari pohon-pohon yang ada Di alam semesta ciptaan Allah Pemirsa TVRI yang berbahagia Kita semuanya adalah muslimin dan muslimat Dan pastinya kita telah mengucapkan dua kalimat syahadat Dengan kita mengucapkan dua kalimat syahadat tadi Maka sudah terbukti kita percaya kepada Allah SWT Bukti percaya itu kita beriman kepada Allah SWT Kita beriman kita mengimani adanya ciptaan Allah alam bumi ini Dari sungai, air, batu, kerikil, pohon semuanya Ciptaan Allah SWT Dengan begitu Marilah kita tunjukkan, kita buktikan iman kita Dengan menjalankan semua tuntunan ajaran agama Islam Semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Dengan kita menjalankan segala perintah Allah Dan menjauhi larangan Allah InsyaAllah Fisilmi wassalamah Kita akan mendapatkan keselamatan Bisa kita bayangkan secara logika Bagaimana kondisi jalan raya ketika tidak ada rambu-rambu lalu lintas Bagaimana pengendara-kendaraan yang tidak mentaati rambu-rambu lalu lintas Bisa kita bayangkan ributnya, kreditnya Dan mungkin akan terjadi kecelakaan di sana-sini Dan bisa kita bedakan Bagaimana jika jalan raya itu ada rambu-rambu lalu lintas Dan semua pengendara mentaati rambu-rambu yang ada Maka semua berjalan dengan tenang Berjalan dengan nyaman Begitu pula dalam ajaran agama Islam Jika kita menjalankan perintah Allah dengan baik Bisa dipastikan Semua umat Islam hidup dengan tenang Hidup dengan nyaman Hidup dengan damai Pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah Beberapa ajaran dalam agama Islam Yang telah Allah tuliskan dalam ayat suci Al-Quran Banyak sekali Di antaranya Sejak kita lahir sampai kita meninggal Atau dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali Di antaranya Bagaimana atau apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu Ketika anaknya baru lahir Mungkin di antaranya adalah Yaitu menyusui anaknya kurang lebih dua tahun Kalau seorang ibu ingin menyempurnakan susuannya Ada perkara yang lain yang telah Allah tuliskan dalam tuntunan ajaran agama Islam Seperti bagaimana tentang hal pernikahan Hal perceraian Pembagian warisan bagi ahli waris Dan selain itu Allah juga membatasi bagaimana aurat laki-laki dan perempuan Sehingga ada ketentuan bagaimana cara berbusana Bagi seorang perempuan dan laki-laki menurut syariat agama Islam Dan juga Allah memikirkan bagaimana tentang isi perut manusia Allah memikirkan dan menuliskan dalam ajaran-ajaran kitab suci Al-Quran Bahwasannya manusia harus makan makanan yang halal Dan menghindari makanan-makanan yang haram Dan itu semuanya kembalinya ke diri kita sendiri Dan semuanya adalah untuk kesehatan kita sendiri Pemirsa TVRI Seiman dan setakwa Masuklah ke dalam agama Islam secara sempurna Masuklah secara totalitas Masuklah secara maksimal Marilah di bulan suci Ramadan ini Bulan penuh berkah Bulan penuh rahmat Bulan penuh pengampunan Kita maksimalkan ibadah kita Jika kita masih mampu beribadah dengan berdiri Solat dengan berdiri Berdirilah Jika belum mampu Mampunya dengan duduk Duduklah Mari kita maksimalkan potensi ibadah kita Sehingga kita bisa mendapatkan kedamaian Ketenteraman Ketenangan Baik di dunia maupun di akhirat Rabbana Aatina Fid dunia hasana Wafil akhirati hasana Wakina azaban nar Demikian Guliah suri hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mari kita laksanakan segala perbuatan kita Dengan totalitas Dengan maksimal Sehingga kita akan mendapatkan Kebahagiaan Kedamaian Di dunia dan di akhirat Rabbana Aatina Fid dunia hasana Wafil akhirati hasana Wakina azaban nar Pemirsa TVRI yang berbahagia Demikian Kuliah dakwah pada sore hari ini Kurang lebihnya Kami mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih